Contoh konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi. Yang pertama, video singkat yang anda kompilasi dari situs media sosial lain. Ini yang pertama, video singkat yang anda kompilasi dari situs media sosial lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kami dimanapun berada, MashaAllah. Kami selalu mendoakan semoga semua sahabat yang menyaksikan video ini yang berada di channel kami. Selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Amin. Sahabat, kembali kami masih berbicara tentang video. Tentu dalam mengupload video ke channel kita, kita harus memperhatikan mana yang boleh, mana yang dilarang oleh Youtube. Agar apa? Agar konten kita itu tidak sia-sia ketika kita upload ke dalam channel kita. Nah, sahabat kali ini kami berbicara. Contoh konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi. Contoh konten yang dianggap tidak layak dimonetisasi. Oh ya, buat sahabat-sahabat yang baru mulai ataupun Youtuber pemula yang belum tercapai 1000 subscriber atau jam tayang yang kami doakan agar segera. Ya, insyaAllah. Amin. Ini sahabat yang perlu kita perhatikan. Contoh konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi. Yang pertama, video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Ini yang pertama, video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Itu tidak dianggap layak. Kemudian, koleksi lagu dari beragam artis. Meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Koleksi lagu ini tidak layak untuk dimonetisasi. Kemudian, klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Video-video singkat digabung menjadi satu. Tapi, tak ada keterangan, tak ada narasi. Ini tidak dianggap layak untuk dimonetisasi, sahabat. Kemudian, konten yang di-upload berkali-kali oleh kreator lain. Nah, ini. Kita dapat video. Kemudian, kita upload ke konten kita. Ataupun ke channel kita. Sementara video ini sudah sering sekali di-upload oleh konten-konten kreator yang lainnya. Ini dianggap oleh YouTube tidak layak untuk dimonetisasi. Kemudian, yang terakhir. Promosi konten orang lain. Meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Nah, ini. Kita mempromosikan konten orang lain. Walaupun kita sudah mendapatkan izin dari yang kita promosikan tersebut. Ternyata ini, sahabat. Dianggap tidak layak oleh YouTube untuk dimonetisasi. Itu barangkali yang perlu kita perhatikan. Dalam video kami sebelumnya, kami sudah jelaskan konten yang layak untuk dimonetisasi. Dan yang sekarang ini adalah konten yang tidak dianggap layak oleh YouTube. Itu saja, sahabatku. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari informasi ini. Agar kita lebih berhati-hati ataupun lebih selektif dalam mengupload video kita ke dalam channel kita. Tentu tujuan kita itu kan agar channel kita itu segera dimonetisasi. Dan perlu kita perhatikan hal-hal tersebut. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam dari Batam, Kepulauan Riau. Admin dengan si Meom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!